Berikut cara memasang klise atau plat polimas Tahap pertama Klise atau polimas ini Dipastikan bagian pinggir-pinggirannya tidak menonjol ke dalam Dibersihkan menggunakan benda tumpul Selanjutnya ditempel ke kertas Fungsi kertas ini Pertama agar lebih merekat ke platnya Lalu lebih merekat ke bagian mesin polimas Lemnya menggunakan reaskol atau lem putih sejenisnya Jangan terlalu encer atau terlalu kental Digunting secukupnya Berikutnya kita membuat pola senternya dulu Jadi posisi klise polimas ini Supaya posisinya di tengah-tengah Kita tambahkan Terima kasih telah menonton! Seperti ini Seperti ini Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati